Intro Sudah lama tidak muncul di pemberitaan salah satu personil The Virgin, Kameria Happy Pramita yang biasa disapa Mita The Virgin kembali menjadi saratan. Beberapa waktu lalu foto wajah Mita dipakai oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan ilustrasi pengerebekan di salah satu diskotik di Jakarta. Oknum tersebut menggunakan foto Mita untuk membuat asumsi seolah-olah Mita adalah disk joki yang dibakuk. Merasa geram, Mita pun menegaskan jika berita yang beredar adalah tidak benar. Lalu bagaimana klarifikasi Mita dan bagaimana perkembangan kasus ini? Saksikan selangkapnya hanya di pagi-pagi pasti happy. Nah ini kita sudah bersama Mita The Virgin. Ya benar gak ya lo ditangkap di sebuah diskotik karena narkoba. Wah itu hoax. Kita lihat dulu artikelnya, cek di salah satu. Hoax itu hoax. Mita The Virgin murka fotonya jadi ilustrasi DJ yang ditangkap di diskotik. Sebuah akun Twitter membuat tweet yang mengejutkan. Di situ ia menuliskan dan mengetag Mita The Virgin diamankan di diskotik. Nah benar gak tuh gimana ceritanya tuh? Waduh amit-amit ya kak. Alhamdulillah aku baik-baik saja malah sekarang aku lagi promo lagu baru. Oh jadi tidak benar? Gak, gak benar. Tapi kok bisa ada foto lo di artikel itu? Gak, jadi itu kayaknya akun, gak tau ya akun media online kan kadang kalau bikin headline itu suka kayak biar di klik atau apa gitu. Jadi suka salah-salahan. Jadi itu dia mungkin karena kebetulan disana ada DJ yang namanya sama Mita juga. Cuman perawakannya gak tomboy gitu. Oh namanya Mita juga? Iya jadi dipikirnya aku makanya dia sembarangan aja nempel ini. Tapi pertanyaannya ketika diskotik itu waktu itu digerbek Mita posisinya lagi ada di situ atau gak? Aku gak, aku lagi di tempat lain. Oh berarti bukan Mita ini? Iya bedalah alhamdulillah. Lu marah gak pada saat itu? Ya itu makanya kau ngamuk. Udah gitu sempet ada fans bukan fans sih jadi sempet ada orang yang sempet ngata-ngatain juga. Sempet ngata-ngatain aku akhirnya marah lah karena gak suka. Gak suka di fitnah. Nah itu kan hoax yang ngerugiin. Iya. Iya. Ini ada foto ilustrasinya nih. Ini kita lihat bareng-bareng ya. Nah itu aku. Ini lu marah-marah ya? Iya iya soalnya ada orang yang. Nah itu muka aku ditaruh sembarangan gitu sama dia. Tuh. Ditempel muka. BNNMP DKI gerebek pabrik narkoba dan diskotik tuh bagus angke. Mita England Muse tuh kan. Ya itu Twitter aku. Twitter aku di. Eh Twitter aku. Twitter lu di. Bawah-bawah. Padahal orangnya. Jadi nama DJnya sama. Cuman dia main tempel foto aku aja. Gak ada berita itu bikin berita sembarangan. Iya lagi ini berita udah agak lama juga sih. Iya kadang-kadang suka wawancara kita juga dipotong-potong. Iya benar. Nah itu kak. Jadi mereka bikin headline sembarangan aja gitu. Maling benar emang di wawancara secara live di pagi-pagi pasti happy gak ada foto-pati. Berita kasih. Iya. Setuju-setuju. Tapi ini Mbak Mita sempat ngambil tindakan lapor ke pihak yang berwajib gak sih? Waktu itu aku udah sempat sharing sama pengacaranya Mas Dhani. Terus kata dia yaudah kalau mau dikasih sini ayo cuman aku pikir-pikir lagi. Ah udahlah daripada ribut ya kan. Sabar aja Mita rejeki nanti banget. Nah itu bener. Tante banyak. Iya amin amin amin. Kamu pilih aja berita katanya ditante polisi narkoba dua kali sabar aja. Rejeki gue alhamdulillah. Alhamdulillah kan makanya. Makin AX juga makin banyak yang subscribe. Amit amit ah enggak. Amit amit. Tapi pas pekerbakan itu lu gak disitu ya? Enggak aku di tempat lain. Memang DJ-nya itu namanya sama. Namanya sama. Bener-bener. Tapi beda orang. Beda orang lah. Cuman dia kayak biar gampang aja main tempel aja muka. Walaupun tadi kalau kita lihat fotonya gak full body ya Pia tapi kepalanya doang. Kepalanya doang udah foto. Jelas ya. Tapi lu lagi show-show nge-DJ gitu pernah ada pengerebakan gak? Alhamdulillah selama ini enggak alhamdulillah. Jadi diskontek tersebut yang tempat-tempat gak pernah pengerebakan? Enggak alhamdulillah enggak. Karena aku biasanya kalau perform tuh datangnya mepet. Terus abis gitu perform setelah itu langsung pulang. Enggak pernah yang diem dulu atau apa gitu gak pernah. Enak kan DJ apa jadi penyanyi? Apa aja aku yang penting dapur ngebul. Sekarang udah ada single baru katanya? Apa ada single baru dan sekarang aku juga punya manajemen baru. Aku udah resign dari RCM. Oh udah gak sama Mas Dani lagi? Hubungan tetap baik. Ada masalah apa? Lagi vakum aja RCM-nya jadi aku pindah ke Marindo manajemen. Apakah banyak royalti yang belum terbayar sampai Bangita resign? Jangan gitu dong enggak enggak. Enggak kan ini pertanyaan? Enggak enggak. Alhamdulillah baik-baik saja hubungan aku baik. Kemarin aku sempat jenguk Mas Dani dan aku minta izin. Mas aku mau berkarya di luar. Sekarang manajemen aku yang menawing aku namanya Marindo manajemen. Dan alhamdulillah aku sekarang udah mulai jalan promo. Artis-artisnya siapa aja? Ada Vicky Prasetyon. Oh disitu? Wah hati-hati lo dipacaran Vicky. Ada citra. Nah pertanyaannya, pertanyaan terakhir. Apakah benar kamu tuh katanya banting setir sampai-sampai mobilnya kebalik? Enggak bukan. Jadi komedian. Enggak kemarin aku jadi... Oh banting setir jadi komedian. Iya di TransTV ada program baru namanya Salfok. Jadi aku jadi komedian. Tapi aku penasaran loh sama... Lagi baru ya? Lagi baru. Lagi baru. Oke coba kita lihat. Inilah dia. Mita. Mita.